Halo anak-anak semua, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat ya, dan tetap semangat belajar bersama ibu guru. Sebelum belajar, kita topok semangat dulu ya. Kita bersama-sama, 1, 2, 3, topok semangat! Semangat! Bagaimana anak-anak? Sudah semangat ya belajar bersama ibu guru ya? Kali ini kita akan belajar dengan tema tanaman. Kita akan membuat sayur berbentuk brokoli. Nah, siapkan plastisin berwarna hijau. Kemudian kita bentuk bulat-bulat seperti ibu guru ini. Nah, kita bentuk bulat-bulat seperti ini. Nah, kita buat 5 ya. Kita buat bulatan ini 5, kemudian kita pipihkan. Nah, seperti ini. Hasilnya akan seperti ini ya, anak-anak. Nah, kemudian ambil lagi satu yang masih bulat. Kita pipihkan lagi, kita pencet. Seperti ini. Sehingga akan jadi seperti ini hasilnya. Kemudian, ambil lagi. Yang agak lebih banyak ya. Segini. Kemudian kita bulatkan. Kemudian kita buat lonceng. Kemudian kita pipihkan. Hasilnya akan seperti ini ya, anak-anak. Nah, kemudian ambil gunting. Ambil gunting. Kita gunting menjadi 3 bagian. Nah, seperti ini. Seperti ini, anak-anak. Ya, gampang sekali ya. Kemudian, ambil buku merekatnya. Anak-anak bisa menggunakan buku merekat ya. Tempelkan di sini. Pada buku merekatnya. Tempelkan. Kemudian, ambil plastik sin yang berbentuk bulat. Tempelkan di sebelah sini. Nah, ambil lagi. Tempelkan di sebelah sini. Ambil lagi. Tempel di sebelah sini. Kemudian, ambil lagi. Tempel di sebelah sini. Kemudian, ambil lagi di sebelah sini. Tempel. Nah, seperti ini, anak-anak. Kita tekan sedikit ya. Kemudian, ambil sikat gigi yang sudah tidak terpakai. Kemudian, kita tekan seperti ini. Supaya bentuknya menyerupui brokoli. Nah, bentuknya mirip seperti brokoli. Ini namanya sayur brokoli. Anak-anak suka makan sayur ya. Nah, ini namanya sayur brokoli. Sudah jadi. Ya, gampang sekali membuatnya, anak-anak ya. Boleh juga, anak-anak dilepas seperti ini. Boleh. Atau ditempel pada buku merekatnya juga boleh. Seperti ini ya. Nah, ini tugas anak-anak yang pertama. Yaitu membuat brokoli menggunakan plastisin. Tugas anak-anak yang kedua, yaitu ambil buku kotaknya. Anak-anak sudah menghafal ya. Sudah mengerti ya. Sudah bisa ya. Menulis angka 1 sampai 10 ya. Bagaimana cara menulisnya sudah bisa ya. Sekarang kita lanjutkan. Menulis, meniru, menulis angka 11 sampai 20. Sekarang ikuti ibu guru ya. Di sini ibu guru sudah membuat titik-titik. Lalu nanti minta tolong papa mama untuk membuatkan angka 11 sampai 20 ya. Kemudian tugas anak-anak yaitu menebalkan. Sekarang ikuti ibu guru dulu. 11. Seperti ini cara membuatnya. 11. Ikuti ya. Kemudian 12. 13. 14. Nah, anak-anak sambil diingat ya. Cara membuatnya seperti ini ya. 15. Nah, cara membuat 5-nya seperti ibu guru. Nah, seperti ini. 15. Kemudian 16. Gampang sekali ya. Sambil diingat bagaimana menulis angka 16. Kemudian 17. 17. Kemudian 18. Cara membuat 8 seperti ini ya, anak-anak ya. Nah, caranya seperti ini. Diingat-ingat ya. Kemudian 19. Diingat bagaimana menulis angka 19. Kemudian yang terakhir 20. Nah, seperti ini 2. Kemudian 0. Ini namanya 20. Ya, diingat ya. Nah, ini tukas anak-anak yaitu menebalkan angka 11 sampai 20. Kemudian tukas anak-anak yang ketiga. Yaitu ambil buku atau kertas. Kemudian kita akan menggambar bunga. Ikuti buku dulu ya. Cara menggambarnya seperti ini. Ambil kertas. Kemudian kita akan menggambar bunga. Buat bulat. Kelihatan ya, anak-anak. Bulat. Kemudian seperti ini. Nah, ini kita akan melakukan percobaan. Nah, sebelumnya kita warnai dulu ya. Anak-anak bebas menggunakan warna apa saja boleh. Di sini buku-buru menggunakan warna pink. Nah, warnai sampai penuh. Setelah bunganya diwarnai, kemudian digunting ya. Nah, di sini buku-buru sudah mewarnai. Kemudian sekarang kita gunting. Ikuti polanya yang sudah dibuat tadi. Kita ikuti polanya. Kita gunting pelan-pelan. Kita gunting. Anak-anak bebas membuat bunganya berapa boleh ya. Kita akan melakukan sain. Kita akan melakukan percobaan menggunakan air. Nah, kita gunting dulu sampai selesai. Kita gunting sampai selesai, anak-anak. Pelan-pelan, jangan sampai kena tangannya. Setelah digunting. Setelah digunting, kemudian kita lipat ya. Kita lipat ke depan seperti ini. Nah, kelopaknya kita lipat. Seperti ini. Nah, sudah selesai ya. Di sini ibu guru sudah membuat beberapa di sini. Kemudian, ambil wadah maupun piring dan juga air. Kita tuangkan ke dalam air ya. Nah, airnya tuangkan ke dalam piring maupun ke dalam wadah. Kemudian, air yang terjadi ya. Ini bunganya yang sudah dilipat tadi. Kita taruh di air. Di piring yang berisi air. Nah, seperti ini. Wah, bunganya bermekaran. Nah, kita taruh lagi. Nah, bunganya mekar ya. Ayo, bunganya mekar, anak-anak. Jangan sampai terbalik ya. Nah, bunganya mekar. Sudah selesai ya. Kenapa bunganya bisa mekar ya? Karena kertas bersifat menyerap air. Sehingga setelah air meresap ke kertas, air kertasnya menjadi berat sehingga terbuka, sehingga bunganya bisa mekar ya. Jadinya seperti ini, anak-anak. Tugas anak-anak yang pertama tadi, yaitu membuat brokoli menggunakan plastisin. Kemudian, tugas anak-anak yang kedua, yaitu mengikuti menulis angka 11 sampai 16. Kemudian, tugas anak-anak yang ketiga, yaitu membuat percobaan bunga mekar di atas air. Baik, anak-anak. Selamat mengerjakan. Selamat belajar di rumah. Selamat mengerjakan. Selamat mengerjakan. Selamat mengerjakan. Terima kasih.